Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal TPS, psikotest, ataupun kedinasan yang diambil dari soal-soal tahun sebelumnya Soal yang dibahas kali ini yaitu berkaitan dengan barisan, angka, dan huruf Berikut soalnya Nah ini soal nomor 1 Disediakan deret angka ya seperti yang tersaji disini dengan pilihan jawaban yang tersedia Oke, kalau mau nyoba dulu silahkan ya di pause dulu Setelah nyoba, kalau mau nyocokkan jawabannya yuk kita langsung ke pembahasannya Sebelumnya kita tuliskan dulu soalnya ya supaya kita bisa tandai Nah dari soal yang tersedia sesuai dengan polanya saya kelompokkan 3 angka 3 angka Sehingga dari 9 angka yang tersedia ada 3 kelompok Masing-masing terdiri dari 3 angka Kemudian untuk angka yang di tengah saya beri tanda Nah supaya kelihatan perbedaannya tuh Ini 5 terus 7 kemudian 9 berarti ini bertambah masing-masing 2 untuk angka yang di tengahnya Maka sudah bisa ketebak angka selanjutnya berarti 11 karena 9 tambah 2 menjadi 11 Paham sampai sini? Oke, jika sudah paham kita perhatikan lagi Angka yang mengapit masing-masing kelompok Disini angkanya kembar ya disini angka 4 Terus nambah 2 jadi 6 Nambah 2 lagi jadi 8 Berarti disini pasti nambah 2 lagi juga Jadi 10 angka yang mengapit angka 11 tersebut Berarti masing-masing jadinya 10, 11, 10 Karena ini kan 11 tadi sesuai pola disini Ini angka yang mengapitnya angka kembar Nah sudah ketebak kan? Nah di pilihan yang tersedia cukup 2 angka yang diminta Berarti 2 angka pertama selanjutnya Yaitu angka 10 dan angka 11 Jadi jawabannya yaitu pilihan yang B Mudah kan? Oke Selanjutnya kita lanjut ke nomor keduanya Nah berikut soalnya Nah kira-kira jawabannya berapa? Kita cek disini tersedia juga pilihan jawaban yang tersedia Silahkan coba dulu Sesudah dicoba Yuk kita cocokkan jawabannya Nah dari pembahasan Seperti biasa kita tuliskan lagi Deret angkanya Setelah dituliskan kita kelompokkan Sesuai polanya juga ya Ini 2 angka 2 angka Nah kemudian 2 angka berikutnya 6 dengan 36 nya saya pisahkan Terus 7 dengan 49 juga pisah Ya seperti ini Nah setelah kita pisahkan 2 angka 2 angka Kelihatan kan perbedaannya Ini 5 jadi 25 6 ke 36 7 ke 49 Berarti ini polanya yaitu kuadratnya Ya ini kan 5, 6, 7 Selanjutnya pasti ketebak dong 8 terus 8 kuadrat 64 Sudah otomatis ya Berarti ini kalau kita lihat tuh Kalau tadi kurang jelas yang saya sebutkan Saya beri tanda 5, 6, 7 Nah pola angka dasar Ini dan kuadratnya Ini kan hasil kuadrat tadi yang sudah saya sebutkan Ya Berarti selanjutnya 8 Dan kuadratnya adalah 64 Tetapi karena yang diminta hanya 1 angka saja Berarti jawabannya yaitu Deret angka selanjutnya Angka 8 Yaitu pilihan yang D Taham? Baik Sekarang lanjut ya Ke nomor 3 nya Nah disini tersedia deret angkanya Dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan juga Silahkan dicoba dulu Setelah itu Cek pembahasannya Dari Soal yang tersedia ini Maka polanya seperti apa? Silahkan dipikir-pikir Kelihatan belum? Nah disini saya ambil 5 angka pertama Dan kelompok kedua yaitu Sisa angkanya Nah Sisa angkanya tidak sampai 5 ya Hanya 3 Karena semuanya ini hanya ada 8 angka Nah kita Tandai juga Kalau dari 2 kelompok ini apakah sudah kelihatan polanya? Nah ternyata polanya setiap 5 suku dikali 2 Ya Setiap 5 suku itu dikali 2 Kemudian berarti disini kan Jadi 120 Nah lihat dulu dari sini Kalau masih bingung kali 2 nya seperti apa 1 kali 2 kan 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 Disini lihat 15 kali 2 30 30 kali 2 60 Nah berarti 60 kali 2 makanya ini 120 Saya bedakan warna biru karena ini kan Deret selanjutnya Kalau mau deret berikutnya lagi berarti 120 kali 2 Jadi 240 Karena hanya 1 angka saja yang diminta Sehingga deret selanjutnya adalah 120 Jawabannya pilihan yang A Mudah? Masih mudah ya Oke Selanjutnya nomor 4 nya Nah disini juga masih merupakan deret angka Dengan pilihan jawaban yang tersedia Coba dulu boleh Setelah dicoba yuk kita cek pembahasannya Seperti biasa tuliskan kembali angka yang sudah ada di soal Kemudian silahkan pikirkan kira-kira bagaimana kita memanipulasinya Nah untuk manipulasinya disini polanya yaitu Dari 32 ke 16 yaitu bagi 2 Terus dari 16 ke 4 itu akar Karena akar 16 hasilnya 4 Akar itu sama saja dengan pangkat 1 per 2 ya Kemudian dari 4 ke 18 yaitu tambah 14 Nah ini masih acak ya Tapi dari 18 ke 9 bagi 2 lagi Dari 9 menjadi 3 yaitu akar lagi Nah ini polanya sudah berulang Akar Sorry Bagi 2 akar plus 14 Bagi 2 akar berarti pola selanjutnya adalah Betul Plus 14 Makanya 3 ditambah 14 yaitu 17 Oke ada 17 ya Oh iya disini dimintanya 2 deret selanjutnya Berarti berulang lagi setelah 17 bagi lagi dengan 2 Ini karena kan polanya hanya 3 seperti ini Maka 17 kita bagi dengan 2 dan diperoleh 8,5 Sehingga deret selanjutnya adalah 17 dan 8,5 Nah jawabannya yaitu sama dengan pilihan yang B Oke Sip lanjut Sekarang nomor 5 Masih deret angka Nah ini angka yang tersedianya Kemudian pilihan yang disediakan Pilihan jawabannya ya Coba dulu monggo Lanjut sekarang ke pembahasan Ya setelah nyoba cocokan Nah dari deret yang tersedia ini Kita pikirkan polanya seperti apa Ternyata polanya Dari 21 ke 26 ini nambah 5 Dari 26 ke 22 berkurang 4 Terus dari 22 ke 28 Nambah 6 Berikutnya dari 28 ke 25 berkurang 3 Selanjutnya Ini dari 25 ke 32 yaitu nambah 7 Nah ketebak ke polanya Maka berikutnya nih ya Ini kan plus 5 plus 6 plus 7 Yang nambah itu masing-masing nambah 1 Sementara yang apa namanya ini yang genapnya Masing-masing berkurang turun Sehingga kalau disini sudah plus Berarti ini akan min berkurang Tetapi kan ini min 4 min 3 maka disini harusnya min 2 Nah ini pisahkan dulu biar terlihat Tuh ya Ada 2 kelompok yang nambah dengan yang kurang Ini min 2 Kalau mau angka selanjutnya lagi berarti plus Nah 5,6,7,8 ya Karena hanya satu angka saja yang diminta Berarti 32 dikurangi 2 yaitu 30 Sehingga deret selanjutnya adalah 30 Maka jawabannya yang benar adalah yang B Nah itu untuk deret angka Sekarang yang nomor 6 sampai nomor 10 ya Kita coba deret huruf Ya barisan dari huruf-huruf Disini huruf yang berjajarnya ada Dengan pilihan jawaban juga disediakan Nah huruf selanjutnya adalah Silahkan sudah ketembak langsung Kita cek pembahasannya Nah hurufnya yang ini saya tulis ulang dulu Nah untuk deret huruf supaya mudah ya Polanya apakah nambah atau kurang atau bagi Maka ini konversi dulu menjadi angka Dimana huruf itu kan dari A sampai dengan Z Itu ada 26 Masing-masing ya A ke 1, B ke 2 dan seterusnya Berarti yang Z adalah urutan ke 26 Sehingga kalau di sini E berarti E 5 G berarti 7 dan seterusnya Sehingga ini kalau diangkakan Jadi deret angkanya 5, 7, 11, 13 Nah kalau sudah bentuk angka ya caranya seperti nomor Yang tadi nomor 1 sampai nomor 5 Nah disini ya trik juga kita harus melihat Bentuk polanya seperti apa Nah ternyata polanya Dari 5 ke 7 ini nambah 2 Selanjutnya 7 ke 11 juga nambah 4 Ya nomor 4 Dari 11 ke 13 nambahnya 2 Nah berarti berulang polanya Plus 2, plus 4, plus 2 Sehingga deret selanjutnya akan plus 4 lagi Makanya 13 tambah 4 yaitu 17 Nah 17 yaitu huruf apa? Oh huruf Ki Sehingga deret huruf selanjutnya adalah huruf Ki Jawabannya yang benar pilihan yang A Mudah? Sip Lanjut Sekarang nomor 7 Nah ini deret huruf yang tersedia Dengan pilihan jawaban yang tersedia juga Wah disini diminta 3 huruf selanjutnya Nah untuk membahasnya Caranya sama Dari huruf-huruf yang tersedia ini Harus dikonversi dulu menjadi angka Dari A sampai Z Berarti itu urutan angka dari 1 sampai 26 Berarti ini E nya 5 Y nya 25 dan seterusnya ini Nah sekarang tinggal di cek polanya dari angka yang tersedia ini Ternyata polanya Dari 5 langkahin dulu ke sini 5 ke 8 Itu nambah 3 Dari 8 ke 11 Nambahnya 3 juga So berikutnya pasti ini di loncatin 17 nya Nambah 3 juga ya Kalau 11 tambah 3 berarti 14 Nah 14 itu huruf N ini Nah baru satu ketahuannya Nah sekarang untuk pola yang lainnya Sebelum pola yang lainnya Di sini kan pasti ada angka yang di loncatin Karena di sini dimintanya 3 Huruf berikutnya Nah berarti ini 14 Tambah 3 dulu boleh Jadinya 17 17 itu yaitu Ki Nah kita tinggal nyari yang tengah ini Huruf apa N Ki ya Kalau yang N dengan Ki Di sini sudah ketahuan sebetulnya yang C Tapi apakah benar yang tengahnya M Yuk kita cek Ini sekarang urutan yang posisi genatnya Dari Y atau dari 25 ke 21 Ini berkurang 4 Dari 21 ke 17 Juga berkurang 4 Nah berarti dari 17 Ke angka yang di tengah ini Kurangi juga 4 Maka 17 dikurangi 4 Yaitu 13 Nah 13 Cek 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 Oh betul Ternyata 13 ini adalah huruf N Sehingga Deret selanjutnya yaitu N M Ki Betul Tadi ya Jawabannya yaitu pilihan yang C Sip mudah Berikutnya lanjut ke soal nomor 8 Nah disini deret hurufnya berkelompok Berkelompok ya Kemudian pilihan jawabannya juga bentuk kelompok Silahkan mau nyoba dulu Jika sudah yuk kita cocokkan dengan pembahasannya Nah ini soalnya saya tulis ulang kembali Kita perhatikan polanya Nah Saya bedakan warna huruf pertamanya Ini F G H I Nah jika berurutan begini kan mudah Artinya tidak perlu dikonversi jadi angka juga tidak masalah Kan mudah ya F G H I Maka selanjutnya kan pasti J Nah yang J disini ada C dan D Nah Terus huruf tengahnya Sama-sama A A A A Pasti J A Nah tinggal kita cari apakah I atau K Untuk huruf berikutnya Nah jadi tuliskan dulu J nya Kalau mau dua huruf berikutnya Ini maksudnya K itu untuk kelompok yang keduanya Sementara kan disini hanya Satu kelompok deret berikutnya saja Ya Nah selanjutnya polanya disini F dengan G dibalik H dengan I juga dibalik Nah berarti disini kan F G H I Loncat Tapi yang keduanya ini G F nya dibalik Ini I dengan H nya dibalik Makanya disini saya buatnya Dua Supaya Masih mesin-mesin kelompok itu kan berpasangan ini bisa dibalik Jadi Pola selanjutnya adalah J dengan K ini dibalik Berarti Berarti kalau kita tuliskan disini ada K Nah untuk kelompok yang kedua Ujungnya atau huruf ketiganya berarti J Ya Karena kan ini ulangi F G H I Ini J K Nah yang genapnya kebalikannya Berarti ini K J Nah untuk yang tengahnya kan tadi sudah saya sebutkan Pasti yang tengahnya adalah A Ya diantara hurufnya ada A Nah berarti Kelompok huruf berikutnya adalah J A K Yaitu jawabannya yang sesuai pilihan yang D Ya Sudah? Oke Next ya Nomor 9 Nah ini deret huruf lagi Masing-masing satu huruf Dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan Oke untuk pembahasannya Saya tulis ulang dulu Kemudian Kita harus konversi seperti biasa ya Supaya kelihatan polanya Dari A sampai dengan Z Yaitu Kestaraannya 1 sampai angka 26 Berarti D D ini adalah angka 4 F nya 6 I nya 9 M nya 13 Nah dari angka ini Ketebak atau belum? Polanya seperti apa? Nah untuk polanya Yaitu Dari angka kedua dulu 4 ke 6 Yaitu nambah 2 Kemudian 6 ke 9 Nambah 3 9 ke 13 Nambah 4 Nah berarti berikutnya Dari 13 Nambah 5 Yaitu Menjadi 18 Nah ini memang ada kalanya Nah ini memang ada kalanya Untuk deret Seperti ini Dalam TPS itu Ya ini diabeikan saja Untuk huruf yang pertama Jadi mulai dari sini Ini sudah terbentuk polanya Yaitu Huruf yang tersedia Huruf yang tersedia Seperti biasa Kita konversi Dalam bentuk angka Dari A sampai Z Dengan kesteraan Angka 1 sampai 26 Berarti C nya 3 B2 A1 Dan seterusnya Nah dari angka Yang tersedia ini Baru kita Tentukan polanya Nah sebelum menentukan polanya Saya kelompokkan Masing-masing 3 angka Ya Nah kelihatan belum Dari 3 angka tersebut Polanya Yaitu Nih Dari masing-masing kelompok ya Angka pertamanya Nambah 4 Dari 7 ke 11 Berarti Ini nambah 4 juga Maka berikutnya Pasti 11 tambah 4 lagi Yaitu Jadi 15 Sudah ketahuan kan 1 Terus 15 ini adalah Huruf O Nah O Ada 2 Antara C atau E Pilihannya Berarti kita harus cari lagi Pola Yang lainnya Nah Sekarang kita dari atas Dari yang Angka kedua Masing-masing kelompok Dari 2 ke 5 Yaitu Nambah 3 Dari 5 ke 8 Juga Nambah 3 Berarti Nah Kesini juga Nambah 3 Berarti 8 tambah 3 Yaitu 11 11 11 ini Hurufnya K Nah 2 saja sudah ketahuan O, K Oh kebetulan sama juga Berarti harus cari yang ketiganya ini Apakah G Atau H Nah Lihat 1 Setelah 1 Jadi 3 Berarti nambah 2 Dari 3 Jadi 5 Nambah 2 juga Oh berarti ini Nambah 2 juga Dari 5 Jadilah 7 7 Yaitu hurufnya G Jadi Deret selanjutnya adalah O, K, G Nah Jawabannya ternyata Yang C Nah Bisa dimengerti Mudah Oke Memang untuk TPS ini Harus banyak Berlatih ya Terima kasih Sudah benyimak Semoga bermanfaat Bisa dimengerti Dan selamat berjuang Di UTBK 2021 Semangat Sampai disini dulu Penjelasannya Saya Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax